Puluhan jemaah calon haji asal Indonesia ditangkap karena tidak memiliki visa khusus haji. Ya, untuk mengetahui pengetatan izin visa haji oleh otoritas Arab Saudi dan pantauan terkini pelaksanaan ibadah haji, kita langsung bergabung dengan rekan Akem Mona di Madinah Arab Saudi. Akem, silakan dengan laporan Anda. Ya, Dana dan Sylvie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Saudi Arabia. Ya, saat ini saya masih berada di kantor urusan haji Republik Indonesia di kota Madinah Al-Munawarroh. Pada hari Selasa, pada tanggal 28 Mei 2024, 24 jemaah asal Indonesia ditangkap oleh aparat keamanan atau askar Kerajaan Arab Saudi. Mereka kedapatan tidak menggunakan visa haji dalam melaksanakan ibadah haji. Jamaah ini ditangkap saat akan melakukan pengambilan mikot di kawasan Bir Ali. Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas sektor haji Indonesia di kawasan Bir Ali, jemaah tersebut tidak bisa menunjukkan visa atau izin melaksanakan ibadah haji yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi. Saat melewati pemeriksaan oleh aparat keamanan Arab Saudi, ke-24 jemaah ini langsung ditangkap dan dua orang di antara mereka ditetapkan sebagai otak pelaku haji ilegal dengan visa umroh. Hingga hari ini proses hukum terhadap mereka masih berlangsung. Namun belum diketahui apa keputusan final yang akan diterima atau diberikan kepada mereka. Bir Ali sendiri adalah salah satu titik di mana jemaah haji dapat melakukan atau mengucapkan niat sebelum melaksanakan ibadah haji atau umroh. Berjarak sekitar 7 km dari Madinah Al-Munawarroh, seluruh jemaah haji asal Indonesia akan mampir untuk pengambilan mikot serta akan menerima pemeriksaan dari aparat keamanan Arab Saudi. Kembali kami ingatkan bahwa yang boleh atau bisa ikut melaksanakan ibadah haji pada tahun ini adalah jemaah yang memperoleh visa haji dari pemerintah Arab Saudi. Ada sanksi denda sebesar 10 ribu rial atau 42,8 juta rupiah serta deportasi ke negara asal jika kedapatan melakukan atau melaksanakan ibadah haji tanpa menggunakan visa haji. Bagi jemaah haji asal Indonesia yang sudah berada di Arab Saudi, nantinya kerajaan Arab Saudi juga akan memberikan smart card. Smart card ini merupakan penanda atau bukti bahwasannya jemaah haji tersebut telah memiliki visa haji. Perhari ini jumlah jemaah haji asal Indonesia di Saudi Arabia sudah berjumlah 135-309 jemaah dari 349 kotor. Jemaah yang terbang langsung dari tanah air menuju bandara King Abdul Aziz Jeddah berjumlah 46.322 jemaah dari 120 kotor. Sementara jemaah yang diberangkatkan dari Madinah ke Mekah Harino totalnya sudah berjumlah 71.994 jemaah dari 183 kotor. Dari klinik kesehatan haji Madinah, ada sekitar tiga orang jemaah yang saat ini sedang menjalani perawatan di sana. Namun sebanyak 39 jemaah lainnya dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi karena membutuhkan perawatan lebih intensif dan lengkap. Pada musim haji ini, penyakit yang paling banyak diderita oleh jemaah haji asal Indonesia adalah penyakit bawaan seperti hipertensi, diabetes, militus, dan penyakit jantung. Hingga hari ini jumlah jemaah yang meninggal dunia di Tanah Suci sudah berjumlah 23 orang. Yang diantaranya di Madinah 14 orang, Mekah 7 orang, dan Jeddah 2 orang. Semua jemaah yang meninggal di Tanah Suci Arab Saudi sudah dimakamkan di pemakaman Arab Saudi. Dari media Santer, Haji Madinah, kita kembali ke studio bersama Dana dan Silvi. Baik, terima kasih. Akemona melaporkan langsung dari Madinah Arab Saudi. Tetap jaga kesehatan.